Memang bener bahwa sebelumnya, IJUAN itu menjadi girl group dengan penjualan album tertinggi di minggu pertama. Tapi, beberapa waktu setelahnya, Blackpink mengalahkan rekor dari IJUAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali kembali di channel saya. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Dan for this time, kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi ramai banget diperbincangkan di kenangan para K-popers. Apa aja sih? But way, tahan dulu nih guys, sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan saya aku, supaya menjadi channel K-pop terbesar. Dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terengkap dan juga ter-up-to-date setiap harinya. Langsung aja, subscribe, bunyi loncengnya, like dan komen video ini. Serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Mungkin juga social media aku, di Instagram itu ada atyusulkim. Di Facebook itu ada data clip theory. Di Twitter itu ada atyusulkim2. Tanpa bahasa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Baik, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang kekecewaan dari para NCTzen. Akar NCT yang tampil di SCTP Award tahun 2020. SCTP Award kembali digelar pada tahun ini dan menghadirkan penampilan spesial dari anggota boy group NCT 127. Selain penampilan spesial dari NCT 127, Acara SCTP Award tahun 2020 ini juga menyuguhkan penampilan dari banyak artis lokal. Seperti Agnes Moe, Noah, Rizky Bilar, Christy Hartono, United, Amazoni, Irish Bella, Peby Rastanti, dan masih banyak lagi. Nah, dalam acara SCTP Award tahun 2020, mereka di sana memberikan tropi penghargaan untuk 11 kategori. Seperti aktor utama paling ngetop, aktor pendamping paling ngetop, aktris utama paling ngetop, aktris pendamping paling ngetop, presenter paling ngetop, pendatang baru paling ngetop, soundtrack sinetron paling ngetop, sinetron paling ngetop, FTP paling ngetop, film ayar lebar paling ngetop, dan iklan paling ngetop. Sampai iklan juga ada award-nya guys. Amazing. Nah, mengenai NCT 127, mereka sendiri di sana membawakan lagunya yang bercudul Kick It. Dan jujur, aku sebenarnya udah nonton kemarin, dan to be honest ya, aku sebenarnya nggak puas banget. Udah cuma satu lagu ditampilin, habis itu banyak banget aspek-aspek yang kurang. Apa aja sih yang kurang? Misalnya kayak dalam pengambilan gambar. Aku emang bukan kameramen yang bisa mengerekam yang bagus enggak gitu ya. Aku kemarin ngelihat di acara sebelah, acara yang tentang belanja-belanja gitu. Nah, itu kemarin pas pengambilan gambar mereka itu bener-bener bagus gitu loh. Jadi kameramennya itu sangat bagus banget dalam menampilkan dan juga menonjolkan aspek-aspek dari Blackpink. Mulai dari visual, performance, dan sebagainya, mereka bener-bener dapat menonjolkan hal tersebut. Sedangkan di acara yang kemarin, di acara NCTP World Tahun 2020, untuk penampilan NCT mereka sama sekali, menurut aku ya, itu tidak dapat menonjolkan penampilan NCT dengan bagus. Padahal NCT itu banyak sekali yang bisa ditonjolkan, guys. Mereka punya visual, dance mereka juga bagus, bagaimana semuanya gitu loh. Kayak kita pengen gitu loh ditunjukkan. Meskipun cuma satu penampilan, tapi kalau semua aspeknya eh ditonjolkan oleh mereka, pasti kita merasa puas dan juga enggak kecewa. Tapi kemarin, sumpah sih bener-bener kecewa banget gitu. Kita udah nunggu lama, dan pas nampil kayak kurang banget gitu. Itu adalah pendapat aku siap pribadi, To Be Hanus aja. Itu menurut aku bukan hate comment dan sebagainya. Itu cuma kritikan, bener enggak? Bener kan ya, itu bukan kayak hate comment dan mengajak orang untuk ngebenci acaranya. Enggak kan? Kita disini cuma kayak mengkritik gitu loh. Apa yang ngebuat kita enggak puas? Salah enggak? I think that's not problem. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana komentar dari para NCTzen melihat penampilan dari NCT 127 di acara HTP World 2020. Let's wish it together. Oke, disini aku udah punya banyak banget komentarnya yang aku screenshot. Enggak bisa apa kamera fokus sama NCT. Nggak usah kemana-mana. Kebanyakan ngesorot artis lain. Sekarang gue tahu yang dapat dipercaya cuman, harusnya fokus ke NCT aja. Nampilinnya juga cuma beberapa menit doang. Bener ya, rata. Banyak penggemar juga kecewa gitu. Pas saat NCT tampil, itu kebanyakan disorot yang lain gitu. Disorot penontonnya, disorot artis-artisnya. Oke, itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kalau mungkin ngesorotnya cuma kayak beberapa doang gitu. Tapi kalau aku lihat kemarin, itu kurang lebih 30-40% ngesorot penonton sama artis. I think so. Jadi agak mengganggu juga ya. Soalnya NCT juga tampil sebentar gitu. Cuman 3 menit doang kali ya. Ya, cuman 3 menit doang gitu. Saran aja nih ya, kalau idlenya nyanyi, yang disorot tuh si idol, bukan artis Indonesia, lagi joget nggak jelas. Content award ini tidak mencerminkan award yang semestinya. Rasanya kering banget. Dan dikarenakan kehebohan dari para NCTzen Indonesia. Ada juga nih netizen-netizen dari luar Indonesia, salah satunya adalah Jepang, juga melihat apa yang sedang heboh. Bener. Ini adalah salah satu komentar dari netizen Jepang. Di sini dia menuliskan bahwa, ini gitu katanya, ini loh yang lagi heboh gitu katanya, sambil membuat screenshot-an atas siaran kering televisi. Oke, next. Terus lihat komentarnya selanjutnya. Dari mana kamu mendapatkan hal itu? Katanya gitu ya. Itu benar. Jadi, aku pergi untuk melihat apa yang terjadi, karena penduduk sempat menggunakan SWI ini, atau hashtag ini. Hey, tunggu-tunggu. Lihat tweet ini. Saya bertanya-tanya apa itu? Dan ketika saya mencari-tanya, ternyata itu mengerikan katanya. Tapi, aww katanya. Jadi, netizen Jepang ini mengatakan bahwa, pada awalnya, dia itu nggak tahu gitu, apa yang terjadi gitu. Tapi, dikarenakan heboh banget dibicarakan oleh para netizen Indonesia, dia pun kepo gitu, dan juga melihat apa yang terjadi. Dan ternyata, setelah lihat, ternyata itu agak kurang bagus gitu. Seperti itu guys. Kalau kalian sendiri, bagaimana melihat yang kemarin? Apakah kalian juga sama kecewanya? Kalau kalian kecewa, silahkan sampaikan unok-unok kalian di kolom komentar. Tapi, biasakan gunakan bahasa yang baik. Ingat bagaimana kalian mengomentari sesuatu, itu mencerminkan keperibadian kalian. Kalian nggak mau kan dilihat jelek oleh orang, jadi biasakan untuk berkomentar dengan kata-kata yang bagus, dan juga tidak menyakitkan pihak yang lain. Dan sekarang, kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini topiknya juga lagi hangat banget diberbincangkan, serius hangat banget, yaitu tentang Isuman dan juga Army. Jadi guys, setelah aku lihat-lihat, ini tuh cuma kayak kesalahpaman doang sih, antara Isumannya dan juga Army. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, dalam episode keempat dari reality show, V-Live, Nobody Talks to Boa, Boa disana menyebutkan bahwa banyak orang yang penasaran dengan bagaimana dan mengapa Boa melakukan perjalanan ke Jepang di usia yang begitu muda. Nah, Isuman disini berbagi bahwa karena alasan ekonomi dan preferensi orang-orangnya berubah, dia menginginkan seorang artis yang akan dicintai oleh siswa SMP dan juga SMA. Begitulah caranya menghasilkan grup K-pop generasi pertama, H.O.T. atau Hot. Tapi itu juga karena Jepang adalah industri musik terbesar kedua, dan dia perlu membuat idol di sana. Disini, Isuman berkata bahwa, saya pikir kita harus mengalahkan Jepang. Untuk menjadi idol, artis harus debut pada usia 13 hingga 15 tahun, dan sukses pada usia 16 hingga 18 tahun. Dan kemudian, dia pun menemukan Boa. Nah, keduanya berbagi tawa tentang audisi Boa, dan Isuman mengatakan dia memilih Boa, karena Boa ini punya senyum yang indah. Mereka juga mengetahui bahwa SM Entertainment menginvestasikan 4 miliar won, sekitar 3,6 juta USD ke dalam debutnya Boa di Jepang. Banyak banget. Sevaruh berasal dari SM, dan sevaruhnya itu berasal dari mitra bisnis mereka, dan label Boa di Jepang, yaitu Apex Entertainment. Awalnya Jepang ini tidak mau menerima Boa, dan Apex atau label Jepang Boa ingin mundur. Tapi, Isuman meyakinkan mereka untuk mencoba lagi. Hasil ini membuat album yang jadi puncak tangga lagu, yaitu Listen to My Heart tahun 2002, terjual 1 juta lebih, dimana dia menjadi artis Korea pertama yang mencapai nomor 1. Menurut Isuman, album itu membuat anak-anak Jepang melihat Boa, dan menganggap Korea adalah tempat dimana seorang gadis keren berasal. Debang banget ya. Dan ide tersebut itu memacu masuknya Boa ke Pasat Amerika Serikat dengan album 2009-nya, Boa dan Persi Refackage-nya. Boa Deluxe. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin berhenti menjadi penyanyi pada saat itu dan belajar di Amerika Serikat, dan Isuman itu membuat debut Boa di Amerika Serikat sebagai gantinya, sehingga dia nggak bisa berhenti menjadi penyanyi. Wah, pinter juga ya. Meskipun Isuman menegaskan bahwa artis SM saat ini dan di masa depan dapat memiliki album nomor 1 karena Boa, keduanya tertawa karena mereka setuju debut Boa terlalu dini. Namun secara mengejutkan, Isuman bertanya kepada Boa, apakah dia ingin kembali? Dengan tanggapan yang cepat, Boa berkata bahwa jika kamu menyuruhku pergi, aku akan pergi. Oke. Nah, jadi ada yang membagikan percakapan antara Boa dan juga Isuman dalam Nobody Talks. Di episode keempat tadi, aku udah jelaskan bagaimana dan apa yang mereka bicarakan di acara itu. Dan di sini cuma sepotong doang yang dibagikan screenshot-nya di Twitter. Coba kalian lihat. Isuman di sini bukan mengatakan bahwa Boa ini yang membuka jalan gitu buat K-pop, enggak. Tapi, Boa inilah yang membuka jalan bagi artis-artis SM Entertainment yang lain sehingga dapat debut di Jepang dan juga Amerika Serikat. Seperti itu penangkapan dari aku. Tapi, kalau ada orang yang mungkin menangkap agak berbeda gitu ya, it's okay. Karena setiap orang memang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Let's wish it together ya. Lee Suman bilang sendiri kalau BB Hot 100 itu berkat impact Boa dan SNSD sehingga artis lain pada ikutan. Siapapun, bahkan saya, bisa aja debut di Amerika. Tapi, ada jaminan kalau debut di sana pasti sukses dan langsung dapat interest GV. Nah, di sini Suman itu enggak minta BTS ataupun ARMY untuk berterima kasih pada Boa. Dia terima kasih pada Boa karena berkat dia SNSD pun bisa debut di Amerika. Bahkan sekarang K-pop bisa masuk Billboard nomor satu. Seperti itu. Nah, itu kalimat akhirmu. K-pop bisa masuk nomor satu. Berkat SNSD dan Boa irrelevant. Mungkin kalau BTS satu agensi sama mereka baru relevan. Kamu perlu tahu se-xenophobic apa orang-orang Amerika. Boro-boro, dulu mereka mengakui musik-musik dari Asia. Terutama K-pop. Siapapun bisa debut di Amerika sayang dan berusaha mengenalkan K-pop ke US tapi enggak semua berimpact. That's the point. Ini enggak ngomongin Asia impact tapi US impact. Coba kamu research dulu. Aku siap DM-Deman kalau kamu mau nanya-nanya ini bukan soal pengakuan. Ini soal etika bicara di publik harus based on fact. Dan selain itu, SNSD juga beberapa waktu yang lalu menjadi training di Twitter dan berikut adalah alasannya. Hal itu rupanya dipicu oleh perdebatan netizen di Twitter yang membahas tentang pengaruh SNSD dalam menyebarkan K-pop di industri musik dunia. Para pengaruh SNSD kemudian berbondong-bondong memberikan bukti prestasi dan pengaruh besar SNSD di industri musik sehingga membuat kata kunci SNSD masuk dalam dapta trending topic di Twitter. Menurut cuita pengaruh SNSD diketahui pernah disebut oleh Billboard sebagai girl group terbesar dan terbaik di dunia bahkan lebih besar dari Spice Girls. Media CNN juga pernah menyebut bahwa SNSD sebagai fenomena nasional di Korea Selatan dan menyebut mereka sebagai versi Asia dari Spice Girls. Selain itu, pengaruh juga membeberkan bukti berbagai televisi seperti SBS, TVS, ABC, MTP, dan lainnya juga pernah menyebut SNSD sebagai girl group nomor satu di Korea Selatan. Oke, intinya ini tuh cuma kayak kesalahpahaman doang antara satu pihak dan satu pihak lain dan aku harap semoga kesalahpahaman ini dapat segera diselesaikan. Gak perlu lah ada yang namanya war-war ya karena yang namanya war itu gak baik sama sekali gitu. Dunia sebenarnya udah damai. kita aja yang sering ngebuat peperangan di antara saudara satu sama lain itu sebenarnya gak bagus banget. Jadi untuk sekarang aku harap ya baik pihak SM stun dan juga Biggest stun atau lebih tepatnya pada par army itu dapat saling memahami satu sama lain sehingga tidak terjadi war lagi. Fighting for you guys. Keep fighting. Pokoknya harus damai ya par army dan juga SM. Gak boleh ada yang namanya perang-perangan. That's not good guys. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga ini sebenarnya tentang hal yang sangat membanggakan banget. prestasinya juga sangat wow banget yaitu tentang Treasure dan Secret Number yang meraih penghargaan Rookie of the Year DAAA tahun 2020. Treasure dan Secret Number telah dinobatkan sebagai Rookie of the Year dari acara penghargaan Asia Artist Award tahun 2020. Telah sempat ditunda karena masalah teknis acara penghargaan Asia Artist Award tahun 2020 akhirnya sudah mulai disiarkan. Dan melalui acara penghargaan ini Treasure dan Secret Number diumumkan sebagai artis rookie terbaik pada tahun ini. Treasure merupakan grup rookie asal YG Entertainment yang debut pada bulan Agustus lalu sedangkan Secret Number adalah ke grup rookie Fine Entertainment yang debut pada bulan Mei tahun ini. Wah debak banget ya buat Secret Number dan juga Treasure atas prestasinya. Jujur aku juga sangat seneng banget atas prestasi yang didapatkan oleh mereka dan kita juga menunggu ya bagaimana gimana nanti apakah Secret Number dan juga Treasure akan meraih Rookie of the Year lagi? Nanti kita saksikan ya. Wah jinjadeba congratulations sekali lagi buat Secret Number dan juga Treasure. Semoga dengan penghargaan yang diterima nama Secret Number dan juga Treasure makin up dan juga lebih populer lagi ke depannya. Yay congratulations pasti para Tiume dan juga para Secret Number sangat seneng banget dengan prestasi yang didapatkan oleh artis mereka. Karena itu aku juga sangat seneng banget. Oke sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Ini sama juga masih tentang topik Asian Artists Award tahun 2020 yaitu tentang para Blink disini yang mentrendingkan hashtag AAA Apologize to Blackpink. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa banyak dari Blink yang meminta supaya AAA Asian Artists Award ini meminta maaf kepada Blackpink? Jadi gini guys saat itu Ijoan dan juga Kravity menerima penghargaan Potential Award. Nah di saat Ijoan dan juga Kravity naik ke atas panggung untuk menerima Piala atau Trophy dan juga mengucapkan pidato mereka nah MC-nya ini mengucapkan beberapa kata nih untuk menyambut kedatangan mereka. Tapi MC-nya itu kayak ada kesalahan nih guys dalam menyebutkan prestasi Ijoan. Kesalahannya itu dapat kalian lihat di layar yang berikut ini di sana mereka mengatakan bahwa Ijoan set the record as the girl group with the highest per week sales. sebenarnya apa yang dikatakan oleh MC-nya ini agak kurang gitu agak kurang bener gitu. Memang bener bahwa sebelumnya Ijoan itu menjadi girl group dengan penjualan album tertinggi di minggu pertama tapi beberapa waktu setelahnya Blackpink mengalahkan rekor dari Ijoan. Seperti yang aku lansir ya dari Sumpi kalian dapat lihat bahwa Blackpink itu memecahkan rekor penjualan album minggu pertama tertinggi untuk girl group K-pop dalam sehari dengan full album mereka yaitu The Album. Jadi pada tanggal 7 Oktober YG Entertainment mengutip Hante Ocar dan mengungkapkan bahwa The Album Blackpink mencapai sekitar 590.000 penjualan hanya dalam satu hari sejak group tersebut merilis album fisik pada 6 Oktober. Ini berarti bahwa Blackpink telah memecahkan rekor Ijoan dimana Ijoan mendapatkan 389.334 salinan album untuk Oineric Diary yang terjual pada minggu pertama dan untuk satu minggu pertama Blackpink sendiri itu telah menjual lebih dari 600.000 album jadi kekeliruan dari MC yang membacakan rekor atau prestasi yang didapatkan oleh Ijoan ini membuat para Blink disini turun tangan ke Twitter dan juga mentrendingkan hashtag AAA Apologize to Blackpink dan berikut adalah berbagai cuitan atau komentar dari para Blink Let's We See Together gue heran ya sama acara World Korea dari sekian banyaknya boy group dan girl group Kpop kenapa selalu Blackpink yang dicurangin kan grup Kpop tuh banyak ya bahkan yang lebih populer dari Blackpink pun ada tapi kenapa harus Blackpink Blackpink is the better kami disini bukan untuk menyinggung atau menjelekan ide lain tapi cuma mau menegakkan ya kebenaran dan keadilan untuk Blackpink we love you Blackpink diularan lagi makin aktif ya bun ular disokor asli heran banget ya gelar AAA award bisa tapi nyari data masa iya kagak bener segitunya banget sih di MAMA 2017 wajar BP dikasih warna merah di apaan dicurangi di AAA sama aja award Korea ada masalah apa sih sama Blackpink Blackpink is the better capek sumpah capek banget Blackpink salah apa sih sama Korea kenapa BP selalu diginiin di acara award sana gak menang gak apa-apa kalau kok kita terima senengnya ya jangan menutup mata dan memasukkan data nah kalau kalian sendiri menerit hal ini bagaimana silahkan sampai kapan apa kalian di kolom komentar oke guys topik tentang Blackpink tadi menutup perjumpaan kita di topik hangat untuk K-pop minggu ini kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi I'm Yuswaki Mami thanks for watching annyeong gamsahamnida cimidol selamat menikmati